Intro Baru-baru ini publik dikejutkan dengan kabar kalau Aldila Jelita telah melayangkan gugatan cerai pada Indra Bekti Kabar tersebut mencuat tak lama setelah Bekti baru saja sembuh dari sakitnya Sayangnya hingga kini baik Bekti maupun Dila masih ngelan untuk buka suara mengenai pemicu keretakan rumah tangga mereka Namun Bekti memastikan bahwa mereka pisah secara baik-baik Di sisi lain, kini juga terungkap bahwa Bekti sudah tidak tinggal satu atap lagi dengan Dila Kabar itu dibenarkan langsung oleh manajer Bekti yang akrab di Saparoy Iya, Bekti sudah pindah rumah, ungkap Roy seperti dikutip dari Youtube Intense Investigasi Lebih lanjut, Roy juga memaparkan bagaimana reaksi Bekti setelah Dila melayangkan gugatan cerai Menurutnya, sang artis menerima keputusan tersebut dengan lapang dada Bekti itu orangnya ikhlas Gak ada reaksi yang berlebihan Ya sedih itu, pastilah Apalagi pernikahan sudah sampai 12 tahun Ada anak juga, paparnya Kendati begitu Sebagai orang terdekat Bekti Roy hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk sang artis Ia juga belum bisa memastikan apakah Bekti dan Dila akan berpisah Karena nantinya masih ada mediasi di proses sidang perceraian mereka Ya semoga ini jalan yang terbaik apapun itu nanti hasilnya Ini mungkin masih bisa mediasi dan lain-lain Kita gak tahu itu Ini jalan terbaik karena keputusan mereka berdua Ya mungkin nanti Pungkasnya Sementara itu Diketahui Hari ini Aldila Jelita mengajukan gugatan cerai terhadap Indra Bekti di pengadilan agama Jakarta Selatan Sudah pisah rumah satu minggu Yang keluar Bekti Ujar Milano Lubis Kuasa hukum Aldila Jelita Di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Senin 27 Februar 2023 Anak-anak Indra Bekti dan Aldila Jelita saat ini bersama ibunya Milano mengatakan Hak asuh anak dipegang oleh Aldila Hak asuh anak sudah disepakati ada di Dila Harta Gana Gini akan dibagi dua Akan diserahkan kepada mereka berdua Tutur Milano Terima kasih telah menonton